Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran tertinggi. Kabarnya, Ayu dapat mengantongi uang sekitar 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah untuk sekali manggung. Penghasilan tersebut belum ditambah berbagai pekerjaan yang dilakoninya di dunia hiburan, seperti bermain film, model iklan, pembawa acara televisi, model, dan lainnya. Tidak cuma itu saja, pedanggut 30 tahun ini juga meraup kekayaan dari endorse dan berita bisnis yang dimilikinya. Jadi, wajar kalau Ayu masuk dalam jajaran artis muda terkaya di Indonesia. Bahkan, menurut situs Celep Strenol, pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini memiliki kekayaan dengan jumlah fantastis, yaitu 15 juta dolar yang jika dirupiahkan mencapai 211 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis, bukan? Dengan uang sebanyak itu, wajar jika Ayu memiliki aset bernilai fantastis. Seperti villa di Puncak, Bogor, seharga 7 miliar rupiah, deretan mobil mahal mulai dari Alford hingga Mini Cooper dan rumah gedungnya yang terletak di kawasan Sikmajaya, Depok, Jawa Barat. Meski berada di gang sempit dan padat permukiman, rumah pelantun sakit tanpa luka ini bisa dibilang paling mudah dan mewah. Rumah Ayu Ting-Ting mengusung tema modern minimalis, terlihat dari penampakan bagian luar depan rumah Ayu yang pagarnya terbuat dari busi dan kayu. Rumah yang didominasi warna abu-abu yang simpel itu memiliki pagar yang tinggi mencapai 2 meter serta penjagaan ketat. Tak hanya dilengkapi kamera CCTV, pada pagarnya juga dilengkapi dengan tulisan peringatan maaf yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Masuk ke bagian dalam, kamu akan disukurkan dengan halaman depan rumah yang sangat besar yang juga dijadikan sebagai garasi untuk menambung koleksi mobil milik ibu satu anak itu. Mantang istri Henry Baskoro Hendarso ini diketahui mengiliki mobil pribadi yang gak main-main, seperti Mini Cooper S, Toyota Alfred, Nissan Serena, Honda Jazz, hingga Suzuki Carry. Sebelum masuk ke dalam rumah, dari bagian depan terlihat pun yang dua lantai tersebut dilengkapi kaca dan tirai agar tidak tembus pandang dari luar. Masuk ke ruang tamu, suasana elegan akan kamu rasakan, di mana ruangan tersebut dikelilingi wallpaper floral. Terdapat juga sofa warna coklat yang nyaman, permadan gulu yang lembut pada bagian lantainya dan kursi hijab yang diakui Ayu memiliki harga fantastis. Masuk dari ruang tamu, terdapat ruang keluarga yang sangat home. Ruangan yang dilengkapi TV besar dan sofa besar warna kuning ini menjadi tempat yang paling sering dihabiskan Ayu bersama keluarga. Di ruangan tersebut, terdapat beragam piala yang diperoleh Ayu sepanjang berkarir di dunia hiburan. Piala-piala tersebut tersusun rapi di dalam lemari kaca besar tepat di samping TV. Pada bagian dapur, perai penghargaan kenyanyi dan ditergahsyat di dahsyatnya awar tahun 2016 ini mengetahnya sederhana dengan nuansa warna putih dan hitam. Dapur tersebut juga memiliki desain multifungsi sebagai ruang makan di tengahnya yang warnanya selaras dengan dapur. Sama dengan desain pada bagian rumah lainnya, kamar pribadi Ayu Ting Ting juga terlihat simpel, tapi cukup luas dibanding ruangan lainnya di rumah tersebut. Namun, kesan luas tersamarkan dengan banyaknya barang dalam kamar yang dilengkapi fasilitas televisi, lemari-lemari besar, kasur besar, lemari, serta lantai yang dilapisi karpet bulu abu-abu. Pada bagian dindingnya, Ayu memiliki untuk menggunakan wallpaper motif tiga dimensi yang membuat ruangan tersebut terlihat elegan. Meski begitu, di kamar inilah Ayu menaruh semua koleksi tas mahal dari brand desainer ternama. Bahkan Ayu mengakui bila harga tasnya ada yang mencapai ratusan juta. Pada bagian lantai dua, terdapat teras yang sering digunakan Ayu dan keluarga untuk berkumpul. Uniknya, dari balkon rumah Ayu terlihat atap permukiman penduduk yang sangat padat. Itulah beberapa sudut rumah Ayu Ting Ting yang meskipun terletak di permukiman padat penduduk tapi terasa nyaman banget. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali ramai diperbincangkan usai disebut-sebut sebagai pelagiat fashion hatitas Lafina. Dalam sebuah video yang diinggah di kanal Youtube Star Pro Indonesia pada tanggal 14 November, Ayu Ting Ting secara tegas membantah hal tersebut. Dalam keterangan yang disampaikannya kepada awak media, Ayu Ting Ting mengaku tak pernah menjadi pelagiat sebab dirinya mempunyai stilis pribadi. Kalau pelagiat-pelagiat gue sih gak pernah merasa ya apalagi gue punya stilis gitu, ujar Ayu Ting Ting sebagaimana dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal Youtube Star Pro Indonesia tanggal 15 November. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting juga menyebut bahwa dirinya selalu mengikuti arahan stilis pribadinya dalam hal fashion dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada Eric yang selalu ngurusin pakaian gue dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi kayaknya gue pasti ngikutin. Ia gitu, ujar Ayu Ting Ting. Berkaitan dengan hal tersebut, rupanya sahabat Ayu Ting Ting Wendy Cagur sebelumnya juga diketahui sempat membongkar rahasia fashion sang penyanyi danduk yang ternyata banyak dibuatkan dan dibesain oleh Ivan Gunawan. Dalam acara Bromis yang ditayangkan pada tanggal 17 Maret tahun 2020 lalu, Wendy Cagur seolah membongkar tabiat asli sang hiduan yang ternyata tak pernah membeli ataupun membayar baju yang dibuatkan oleh Ivan Gunawan. Kala itu, awal mulanya Ruben Onsu yang juga menjadi presenter acara tersebut bertanya pada bintang tamu yang hadir yakni rosa soal koleksi yang dimiliki. Mendengar pertanyaan tersebut, Ivan Gunawan justru secara spontan menyebut bahwa rosa memiliki koleksi baju yang dibesain oleh dirinya. Membenarkan hal tersebut, rosa lantas mengaku bahwa dirinya memiliki koleksi baju yang dibesain Ivan Gunawan yang kini telah memenuhi satu ruangan khusus di rumahnya. Meskipun demikian, Ruben menyebut bahwa rosa memang membeli baju tersebut kepada Ivan Gunawan. Baca juga, kubah Alfian bangga dipercaya calon Lesky Kejora, benar-benar humble, Lesky Bilar, the next Rafi Ahmad. Dia mah beli semua bajunya dari lu, pujar Ruben Onsu pada Ivan Gunawan. Lah emang beli, emang yang gak beli siapa. Sahut Ivan Gunawan, mendengar kedua presenter tersebut saling serang, Wendy Jagir akhirnya turut buka suara. Dia lantas bertanya kembali soal sosok yang tak pernah membeli baju dari Ivan Gunawan dengan memberikan isyarat yang mengarah pada Ayu Ting Ting. Emang ada yang gak beli? Kalau teh rosakkan beli, emang ada yang gak beli apa gimana? Tanya Wendy sambil mengarahkan pandangannya pada Ayu Ting Ting. Mendengar hal tersebut, Ayu Ting Ting lantas tak tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa tersendir dengan pernyataan tersebut. Gue langsung kesunggung, pujar Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton!